Balik lagi lor, kita di Borgol Selanjutnya ini ada konflik lahan tak menemukan titik terang Kes Bangpol Batanghari selaku tim terpadu Kabupaten Mempertemukan pihak terkait dalam konflik lahan di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Ahli waris, Prabu mengklaim memiliki 37.000 meter Miliknya yang berada di Kecamatan Pemayung Bersengketa bersama Janglun dan ahli waris Abdul Rahman Kalahan Gimana beritanya? Ini dia Jumat sore bertempat di ruang aula Kes Bangpol Batanghari Pertikaian konflik lahan di mediasi tim terpadu Kabupaten Batanghari Sayangnya dalam penyelesaian konflik, tim Duh belum menemukan titik penyelesaian Hingga kembali akan menjatuhalkan pertemuan Setelah seluruh kelompok yang bertikai menunjukkan bukti kepemilikan Ahli waris Prabu yang mengklaim memiliki lahan seluas 37.000 meter persegi yang ingin dikuasainya Sementara ahli waris Abdul Rahman Kalahan Chandra Budiman dan Janglun Yang memiliki kepemilikan tanah miliknya Mempertahankan hak miliknya atas pengakuan ahli waris Prabu Ansori Kaban Kes Bangpol Batanghari menjelaskan Lahan yang diklaim dimiliki hasna CS ahli waris Pangiran Prabu Ansori menjelaskan lahan yang diklaim ahli waris Prabu bukan ranahnya tim Duh dalam penyelesaiannya Melainkan ahli waris Prabu melakukan penyelesaian di kementerian Kalau berkonflik ini ahli waris Pangiran Prabu dengan pihak Pak Chandra CS dan Janglun CS Dan rapat tadi ketika mereka mengadu data Ketika itu data itu saling tidak menguntungkan kedua pihak Mereka kami berikan solusi untuk semacam mediasi Mediasi bisa dilain di luar dari tim terpadu Bahwa di 37 ribu kami yang menyesuaikan Itu sudah ranahnya ke kementerian Pembuktiannya ada dari 37 ribu tadi Sementara Chandra Budiman saat menjelaskan lahan kepemilikannya Yang dilakukan staking oleh alat perat Di atas lahannya tanpa sepengetahuannya Yang dilakukan perusahaan PT Suci Agra Mandiri Atas kesepakatan ahli waris Pangiran Prabu Hingga menimbulkan adu argumen dan perwakilan perusahaan tersebut Sempat emosi dan menantang untuk penyelesaian di luar Chandra ahli waris Abdulrahman Kalahan menjelaskan Akibat klaim lahan yang dilakukan ahli waris Prabu Tidak hanya mereka yang bertikai terdampak Melainkan banyak kebun dan tanah warga lainnya yang akan terdampak Konflik ini terjadi akibat munculnya ahli waris Prabu Yang sebelumnya tidak terjadi konflik horizontal Yang menjadi awal dari berada penyembak perusahaan ini Yang mengganggu sekali seburunya di wilayah pemayu Desa Kuap dan sekitarnya itu Saya rasa tidak pernah menjadi konflik Pasca yang muncul namanya ahli waris Prabu Tidua lembar ini bisa mengklaim lahan 37.000 hektare Dan ini luar biasa Horizontal ini bukan nanti hanya terbatas Sebatas kami berdua dan berempat bapak ini Telang klaim 37.000 hektare itu siapa yang terdampak Harapan kami mengadu kepada Tindu Ada keadilan yang bisa kami dapat dan ditegakkan Hingga pertemuan ini yang difasilitasi tim terpadu Kabupaten Batanghari Tidak menyelesaikan perkara konflik saling klaim kepemilikan lahan Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!